Pada masa jayanya sob, terowongan ini menghubungkan jalur kereta api banjar Pangandaran Cijulang yang dibangun oleh India Belanda. Di bawah naungan perusahaan perkereta apian Starts for Wagen atau SS pada tahun 1914 dan diresmikan pada 1 Juni 1921. Namun karena beberapa masalah pada jamannya, terowongan ini resmi ditutup secara total pada tahun 1982. Bersamaan dengan penutupan sejumlah rel kereta non-aktif lainnya, seperti Garut, Cikajang dan beberapa rute kereta api di Bandung. Selain menjadi terowongan terpanjang di Indonesia sob, terowongan Wilhelmina ini memiliki banyak misteri dan sejarah yang ada di dalamnya. Sebenarnya terowongan bekas peninggalan Belanda ini tidak hanya satu di rute banjar Pangandaran Cijulang, Melainkan ada tiga, yakni terowongan Batu Lawang dengan panjang 281,5 meter, terowongan Hendrik dengan 105 meter, dan terowongan Juliana dengan 147,70 meter. Terowongan Wilhelmina lah yang paling mendapat sorotan karena jaraknya yang paling panjang sekaligus angkar. Nama Wilhelmina sendiri berasal dari seorang ratu asal Belanda yang memiliki nama lengkap Wilhelmina Helena Pauline Maria. Selama pembangunannya, Kondonisop, terowongan ini sempat terbengkalai pada tahun 1916 karena tidak ada tenaga ahli yang bekerja. Selain medan yang sulit, banyak pekerja yang sakit dan berujung meninggal dunia secara tiba-tiba. Padahal pada jamannya, terowongan ini sangatlah penting karena berfungsi sebagai rute pengangkut hasil bumi seperti kopra, padi, dan rempah. Merangkum dari berbagai sumber, sob, meski saat ini terowongan tersebut berstatus non-aktif, namun masih banyak orang yang datang ke tempat tersebut. Mereka yang datang ada yang hanya untuk bersuah foto, namun ada pula yang bertapa di dalam terowongan angker tersebut. Meski demikian, sob, tidak ada satupun orang yang tahu tujuan dan maksud orang tersebut memilih bertapa di tempat itu. Orang sekitar desa hanya berasumsi bahwa orang yang bertapa di terowongan Wilhelmina adalah orang yang ingin menutup ilmu atau pesugihan. Menurut laporan masyarakat sekitar, di dalam terowongan yang belegenda tersebut kerap ditemukan beberapa benda. Seperti kayu yang dibakar sebagai alat penerangan mereka ketika ritual tapa. Selain kerap dipakai bertapa nih, sob, beberapa kisah pun menceritakan kalau terowongan ini diindikasikan sebagai sumber minyak bumi pada zaman penjajahan Belanda. Tak hanya itu, di sekitar terowongan tersebut juga terdapat sejumlah bebatuan berharga. Kabarnya, batuan tersebut memiliki kandungan unsur emas dan perak yang bernilai tinggi. Ada pun cerita yang mengatakan bahwa terowongan ini dulunya digunakan oleh para tentara Belanda untuk melenyapkan seseorang. Saat ini, sob, kondisi terowongan Wilhelmina sangat terbengkalai dan dipenuhi ilalang yang menambah kesan angker dan mistis bagi siapapun yang mendatanginya. Nah, bagaimana menurut pendapat Sobat Asik? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.